Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian. Ya, juda kemini, sun, moon, dan rising untuk reading dari tanggal 18 September sampai dengan 24 September 2023. Oke, reading kali ini sih sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Nah, jadi tinggal disisungkan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, kemini sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu di Empress, terus The Sun. Oke, 6 Pedang The Devil 6 Cawan The Magician Page of Swords 3 Coin Dan tema kalian minggu ini kartunya Temperance ya. Oke, by the way, di bawahnya ada kartu Queen of Wands. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan elemen api, aries, leo, dan Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya untuk minggu ini sebagian besar dari kalian mungkin tiba-tiba lebih semangat gitu ya. Nah, jadi ada semangat tinggi nih, ambisi besar. Jadi ada semangat tinggi untuk mengejar target dan ambisimu masing-masing. Jadi kira-kira apa yang sedang kamu kejar ke mini minggu ini? Bisa mungkin lagi semangat tinggi untuk terus bekerja, mencari uang ya. Semangat untuk mendekati seseorang. Mungkin lagi semangat untuk membangun karir, bisnis, dan sebagainya. Jadi intinya ada semangat tinggi untuk terus mengejar target masing-masing ya. Dan lihat di bawahnya ada kartu 4 koin yang melambangkan proses penantian. Jadi mungkin ada yang sedang semangat tinggi untuk menunggu sebuah kabar penting nih dengan kombinasi kedua kartu ini. Bagian lain juga hati-hati juga, soalnya kartu ini kan juga melambangkan ini ya, energi konservatif. Jadi mungkin hatimu itu masih kurang siap ya, belum berani, belum siap untuk mengambil tindakan dan keputusan penting. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang sedang kamu tunggu kejelasannya ke mini dalam minggu ini. Jadi sangat sarankan untuk lebih bersabar ya. Oke, di bawahnya ada kartu Page of Wands dan 4 tongkat. Jadi ceritanya akhir-akhir nih, beberapa dari kalian lagi punya inspirasi baru nih. Lagi semangat baru gitu ya. Semangat baru untuk apa? Untuk terus membangun kehidupan kalian, fondasi dalam kehidupan kalian, 4 tongkat. Jadi kira-kira apa yang sedang kamu bangun kembali akhir-akhir nih. Misalnya mungkin lagi membangun karir, bisnis, membangun keluarga, dan lain-lain. Ini sudah terjadi akhir-akhir nih. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu Queen of Wands, aku lihat minggu ini memang tetap ada semangat tinggi untuk terus mengejar tujuan dan impian masing-masing ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Temperance yang melambangkan beberapa hal. Yang pertama, kartu ini melambangkan energi penyembuhan ya. Proses healing. Jadi beberapa dari kalian ya, untuk minggu ini sebagian besar mungkin lagi butuh waktu untuk healing. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang telah membuat dari ini tuh kecewa ataupun gagal akhir-akhir nih. Jadi silahkan gunakan waktu untuk healing sejenak ya. Sembukan dulu hati dan perasaanmu sebelum bergerak maju ke depan ya. Bagian lain, kartu ini juga melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi secara umum ya, bisa dikatakan sebagian besar dari kalian akan bergerak dengan pelan-pelan. Jadi energinya itu memang lagi melampat untuk minggu ini ke mini ya. Jadi memang ada tindakan pelan-pelan untuk mengejar tujuan dan target masing-masing. Bisa mungkin lagi pelan-pelan untuk bekerja, pelan-pelan untuk berpikir, untuk mengambil keputusan misalnya. Ya, mungkin lagi pelan-pelan untuk menyelesaikan masalah dan lain-lain. Jadi memang ada tindakan moderasi pelan-pelan gitu ya untuk minggu ini. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama kartunya The Empress, The Sun, Enam Jawan, dan The Magician ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu nanti, beberapa dari kalian memang lagi fokus untuk menjaga dan merawat ya. Menjaga apapun yang kamu miliki, menjaga apapun yang sedang kamu kerjakan, agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang. Misalnya mungkin lagi menjaga karir, menjaga keuangan, mungkin lagi menjaga ikatan cinta dengan seseorang, dan lain-lain. Jadi kira-kira apa yang perlu kamu jaga di awal minggu. Dan di sini ada kejelasan nih, The Sun. Jadi kejelasan akan datang di awal minggu langsung. Jadi bagi kamu yang lagi mencari kejelasan akhir-akhir nih, tenang saja, ada sesuatu hal yang akan terlihat lebih jelas di awal minggu. Terutama yang berhubungan dengan apa yang kamu jaga selama ini di Empress. Dan ingat tema utamamu kali ini kartunya Temperance, ya moderasi dan keseimbangan. Jadi ceritanya di awal minggu, kita akan pelan-pelan. Pelan-pelan untuk mengambil keputusan, pelan-pelan untuk menjaga dan merawat semuanya di Empress. Mungkin lagi pelan-pelan untuk berpikir, walaupun memang ada kejelasan baru yang akan datang ke mini The Sun. Bagian lain jangan lupa, kartu di Empress juga melambangkan kelimpahan, abundance. Jadi sepertinya memang ada yang masih mengalami rasa berkelimpahan di awal minggu. Terutama dalam segi materi ya. Jadi kondisi keuanganmu sepertinya cukup lancar kok. Apalagi memang ada perasaan bahagia kan, The Sun ini di awal minggu. Cukup bagus energinya. Oke, di bawahnya ada kartu The Magician dan 6 cawan. Jadi sepertinya, di awal minggu memang ada yang lagi fokus banget untuk menyelesaikan masalah nih. Masalah yang lagi menggantung akhir-akhir nih. 6 cawan. Dan di sini memang ada pikiran kreatif. Ya, The Magician. Di sini kawan-kawan itu mampu untuk selalu berpikir kreatif untuk menyelesaikan hal-hal yang sudah menggantung selama ini. 6 cawan. Mungkin kawan itu lagi ingin menyelesaikan masalah di kantor, masalah pekerjaan yang lagi menumpuk misalnya. Mungkin masalah cinta dengan seseorang dan lain-lain di awal minggu. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu 6 pedang. The Devil, Page of Swords, dan 3 coin. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Capricorn ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu nanti ada obsesi besar nih. Gemini, The Devil. Tiba-tiba hatimu itu lagi punya obsesi besar. Jadi kira-kira apa obsesimu kali ini? Di sini kartu mampu untuk berpikir tenang sebenarnya. 6 pedang. Menggunakan ketenangan pikiran untuk mengejar obsesimu sendiri. The Devil ya. Jadi misalnya mungkin ada yang lagi terobsesi untuk memiliki seseorang. Untuk memiliki harta benda ya. Terobsesi untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dan lain-lain. Apalagi tadi kan ada semangat tinggi kan. Queen of Wands. Di akhir minggu tiba-tiba semangat itu tinggi banget. Ada motivasi besar untuk melangkah maju ke depan. Namun sekali lagi, semuanya itu akan kamu kejar dengan pelan-pelan. Temperance sebagai tema utama ya. Oke, di bawahnya ada kartu 3 koin dan Page of Swords. Jadi sepertinya di akhir minggu ada yang tiba-tiba akan penasaran sekali. Page of Swords. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ketahui gitu Gemini. Bisa mungkin lagi mengorek informasi mengenai seseorang. Informasi mengenai ruang kerja. Mengenai keuangan. Dan lain-lain. Jadi intinya ada informasi baru yang kamu butuhkan. Mungkin informasi tersebut kamu butuhkan untuk membangun kembali. Ya, target masing-masing. 3 koin. Kartu ini melembangkan proses membangun. Jadi memang tetap ada usaha untuk terus membangun target. Membangun kehidupan kalian. Sambil mencari informasi dulu ya. Page of Swords di akhir minggu nanti. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, game ini sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Star. Terus 9 pedang. Knight of Pentacles. Dan King of Wands. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 9 pedang dan The Star. Jadi sepertinya minggu ini memang ada yang lagi butuh healing ya. The Star. Soalnya kartu ini kan juga melambangkan energi penyembuhan. Apalagi tema utamamu, Temperance. Ya, energi penyembuhan juga. Mungkin dikarenakan apa? Dikarenakan ada yang lagi overthinking akhir-akhir nih. 9 pedang. Ya, jadi mungkin ada suatu hal, beban pikiran yang sedang menghampirimu akhir-akhir nih. Gemini. Dan energinya itu mungkin masih terasa ya. Terasa sedikit untuk minggu ini. Jadi usahakan untuk lebih berpikir tenang. Berpikir lebih positif ya. Sambil mencari jalan keluarnya. Walaupun memang ada semangat tinggi tadi kan. Queen of Wands. Ya, namun entah kenapa memang ada beban pikiran. Misalnya mungkin ada lagi memikirkan kondisi keuangan, kondisi pekerjaan. Ya, mungkin lagi sibuk mencari pekerjaan yang baru. Ya, namun tenang saja. Soalnya kartu The Star juga melambangkan harapan baru ya. Jadi memang tetap ada perasaan optimis kok. Ya, tetap ada perasaan lebih percaya diri, optimis untuk mengejar target apapun juga. Ya, cukup bagus energinya. Jadi memang kan itu lebih percaya diri gitu ya. Lebih optimis untuk mengejar target keuangan, target pekerjaan. Namun semuanya tetap akan kamu lakukan dengan pelan-pelan. Temperance tadi ya. Moderasi dan keseimbangan. Lakukan semuanya dengan tempo yang pelan-pelan. Sambil memikirkan semuanya. Langkah dan keputusan yang terbaik untuk minggu ini ya. Oke, sekarang kita lihat kisah Semaramo. Ada kartu King of Wands dan Knight of Pentacles. Jadi memang ada yang lagi berhubungan dengan elemen api. Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, jadi ceritanya minggu ini memang tetap ada semangat tinggi nih. Dalam hubungan cinta. Ya, King of Wands. Semangat untuk mencintai dan dicintai seseorang. Namun, lihat ada kartu Knight of Pentacles. Energinya itu memang lagi melambat. Khususnya untuk segi percintaan gemini. Ya, jadi lakukan pelan-pelan saja. Pelan-pelan untuk PDKT. Pelan-pelan untuk mengambil keputusan. Pelan-pelan untuk memperbaiki hubungan dalam hubungan cinta diantarakan berdua dalam minggu ini. Soalnya memang energinya itu lagi melambat Temperance dan Knight of Pentacles. Jadi, lakukan semuanya secara seimbang. Sampai pelan-pelan untuk mengejar target cinta masing-masing dalam minggu ini. Oke, teman-teman. Sekitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.